Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak semua bertemu lagi dengan ibu Dita Savitri Di pelajaran kreasi seni budaya dan prakarya Sekarang kita sudah masuk ke pertemuan ke-6 Alhamdulillah ya mudah-mudahan kalian tetap bersemangat Untuk belajar di rumah Sebelum ibu mulai mari kita mengucapkan basmala bersama-sama Bismillahirrohmanirrohim Nah anak-anak semuanya pada video kali ini Ibu masih membahas pelajaran yang ada di bab 2 atau pelajaran 2 Tentang mengenal bunyi dan irama Coba siapa yang masih ingat pelajaran minggu kemarin? Wah hebat semuanya masih pada ingat ya Tentang pelajaran yang sudah ibu ajarkan saat minggu kemarin Nah anak-anak bab 2 ini ibu akan ingatkan lagi Materinya yaitu tentang bunyi dan sumber bunyi Macam-macam bunyi, warna bunyi, irama, dan pola irama sederhana Minggu kemarin kita telah membahas bunyi dan sumber bunyi Dan macam-macam bunyi Insya Allah pada minggu ini kita akan belajar warna bunyi, irama, pola irama sederhana Namun sebelum kita mulai mari kita bernyanyi bersama-sama Taukah kalian lagu senang hati? Yang tahu mari kita bernyanyi ya Satu, dua, tiga Jika kau senang hati Mari kita lakukan Jika kau senang hati Jika kau senang hati Jentik jari Nah itu adalah lagu yang berkaitan dengan materi saat ini Yuk kita mulai anak-anak Coba buka bukunya Halaman 27 Di sana ada warna bunyi Yuk kita praktikan Bagaimana kau bunyi tepuk tangan? Bagus Bagaimana kau bunyi jentik jari? Bagus Bagaimana kau bunyi hentakan kaki? Nah ketiga bunyi itu terdengarnya berbeda Perbedaan bunyi ini disebut dengan warna bunyi Atau warna bunyi adalah bunyi khas dari sumber bunyi Nah sekarang kita akan belajar tentang irama Siapa yang pernah mendengar bagaimanakah bunyi jam? Teg 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 Seperti itu ya bunyinya Terdengarnya sama dan terus menerus Nah bunyi jam ini berarti Sama dengan arti irama Yaitu Rangkaian bunyi yang teratur Dan terus menerus Atau berulang Anak-anak Taukah kalian bahwa kita dapat membuat pola irama sendiri Dengan menyusun bunyi-bunyi secara berurutan Pola irama ini terdiri dari Pola irama 2 dan pola irama 3 Coba buka bukunya halaman 28 Pola irama 2 adalah hitungan 2-2 Contohnya seperti ini Yuk kita praktikan Kalian memukul meja dan bertepuk tangan ya Dengan hitungan 2-2 Kita ulangi secara 3 kali Siap Satu, dua, tiga Nah itu adalah contoh dari pola irama 2 Sekarang pola irama 3 Yaitu hitungannya 3-3 Contohnya seperti ini Yuk kita ulangi lagi Secara 3 kali ya Siap Satu, dua, tiga Nah itu adalah contoh dari pola irama 3 Bisa semuanya? Wah hebat kalian semua Sekarang coba Kita akan belajar pola irama sederhana Yaitu bunyi hasil buatan manusia Atau yang disebut dengan bunyi buatan Bagaimana kan manusia dapat membuat bunyi buatan? Yaitu dengan bertepuk tangan dan gerak tubuh Atau dengan berbicara, tertawa, dan bersiul Nah ibu punya contoh-contohnya Seperti nomor 1 Ada anak yang sedang bersiul Sweet, sweet Atau anak yang sedang tertawa Hahaha Yang ketiga kita bertepuk tangan Yang keempat menjentikan jari Yang kelima menepuk bahu Yang keenam menepuk kaki Yang ketujuh memukul meja Dan yang kedelapan bunyi kita saat sedang berjalan Coba siapa yang tahu Selain gerakan-gerakan ini Gerakan apa lagi ya Yang dapat menghasilkan bunyi? Wah hebat semuanya Masih banyak ya Gerakan tubuh kita yang dapat menghasilkan bunyi Nah anak-anak Tugas kalian sekarang adalah Kerjakan Halaman 32 33 Dan 34 Bagian 1 dan 2 Selamat mengerjakan ya semuanya Ibu akhiri video kali ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!